Sejak rempah-rempah jatuh di pasaran dunia pada tahun 1863, praktis perekonomian di Maluku sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbaik di dunia akhirnya mengalami kemunduran. Krisis ini menjadi titik awal transformasi Maluku dari daerah pemasok rempah-rempah menjadi daerah pemasok tentara kolonial. Sebenarnya, pemerintah kolonial Belanda telah berusaha mempromosikan pekerjaan sebagai tentara Knil di Kepulauan Maluku jauh sebelum krisis, tetapi hanya sedikit orang Ambon yang mendaftar. Pada awalnya, orang Ambon tidak tertarik untuk menjadi tentara. Selain karena menjadi tentara berarti menjadi budak, juga karena penghasilan dari perkebunan masih jauh lebih baik dibandingkan menjadi tentara. Namun, jatuhnya harga rempah di dunia dan tidak adanya lapangan kerja menyebabkan banyak orang Maluku berbondong-bondong mendaftar menjadi tentara Knil. Pada umumnya, para petinggi Knil adalah orang-orang Belanda, namun para prajuritnya direkrut dari orang pribumi. Pemerintah kolonial Belanda memang menginginkan orang-orang Ambon Kristen menjadi kekuatan utama di tumbuh Knil sebagai upaya untuk mengurangi dominasi orang-orang Jawa yang dianggap tidak dapat dipercaya mengingat banyaknya terjadi pemberontakan. Dengan memberikan gaji yang lebih besar dari orang-orang Jawa dan sekolah khusus untuk anak-anak tentara Ambon, akhirnya Ambon Knil menduduki posisi terbanyak kedua dibanding tentara pribumi lain seperti Jawa. Mereka juga dianggap sebagai tentara pribumi yang terbaik dan dianggap sebagai anak emas pemerintah kolonial karena keberhasilan mereka dalam membantu menaklukkan Nusantara. Kesamaan agama dengan para penjajah, pemberian upaya yang lebih tinggi daripada Knil lain, dan penyediaan fasilitas seperti sekolah menyebabkan para Ambon Knil sendiri merasa lebih superior atau lebih tinggi dari tentara pribumi lain. Para Ambon Knil menganggap dirinya sebagai Belanda Hitam, suatu ekspresi yang masih tetap bertahan di kalangan orang-orang Maluku di Belanda hingga kini. Masa perubahan ini diperkirakan berlangsung dalam waktu 6 bulan dan tentara Knil direncanakan akan dibubarkan pada 26 Juli 1950. Sebagian para Ambon Knil bergabung dengan tentara Indonesia namun banyak juga memilih untuk dipulangkan ke kampung asalnya. Sayangnya sebelum permasalahan Ambon Knil selesai, pada 25 April 1950 tentara Knil di Ambon memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan. Akibatnya Presiden Soekarno menolak untuk memulangkan sekitar 4 ribuan tentara Ambon Knil yang masih terdampar di Pulau Jawa yang berkeinginan pulang ke Ambon. Pemerintah Indonesia khawatir kalau orang-orang Ambon Knil akan membantu rekan-rekannya untuk memperkuat pemerintahan negara Republik Maluku Selatan bila mereka dipulangkan ke Ambon. Pada pihak lain, orang-orang Ambon Knil yang masih tertahan di Pulau Jawa bersikeras untuk pulang ke negeri asal sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani oleh pemerintah Belanda yang menjamin kepulangan mereka setelah berakhirnya kontrak masa kerja. Namun, pemerintah Belanda sendiri harus mengikuti isi perjanjian konferensi Meja Bundar untuk membubarkan Knil. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memberikan status sementara sebagai tentara kerajaan bagi satuan khusus tentara nasional yang dikirim dari Belanda bagi orang-orang Ambon Knil yang bersikeras untuk pulang ke kampung halamannya. Sementara itu, delegasi Knil berangkat ke Belanda untuk menuntut pemerintah Belanda agar menyelesaikan kebuntutan status tentara KL. Kasus tersebut akhirnya dimenangkan oleh tentara Ambon Knil dan pemerintah Belanda harus membawa para bekas Ambon Knil ke negeri Belanda untuk sementara waktu dengan batas waktu 6 bulan hingga di mana situasi politik di Indonesia menjadi lebih baik. Akhirnya, pada bulan Maret dan April 1951, sebanyak 12.500 orang Ambon yang terdiri dari 3.578 tentara dan 8.500 anggota keluarganya dibawa ke negeri Belanda. Sekarang ini diperkirakan ada 40.000 orang Maluku yang hidup di Belanda. Sebagian di antara mereka telah direpatriasi untuk pulang ke negeri asalnya namun banyak juga yang memilih untuk tetap tinggal di Belanda. Demikianlah, 11 kapal Belanda diberangkatkan dari Jawa mulai Februari 1951 menempuh perjalanan di laut selama sebulan hingga berlabuh di Rotterdam. Satu tentara diperbolehkan membawa istri dan maksimal dua anak sehingga banyak juga anak-anak yang ditinggal di Indonesia. Mereka dijanjikan bahwa mereka hanya akan tinggal sementara di Belanda. Ternyata, Belanda bukanlah tanah madu dan susu. Sesampainya di Rotterdam, para tentara itu mendapat surat pemecatan dari Belanda, tumpuan loyalitas mereka selama ini. Mereka juga ditampung di barak-barak penampungan yang jauh dari pemukiman penduduk Belanda. Mereka tidak diizinkan bekerja hanya bergantung pada sedikit makanan dan uang saku pemberian Belanda. Begitu besar kesetiaan mereka kepada Belanda, tetapi balasan yang mereka terima sama sekali tidak sebanding. Mereka terus menunggu dan menunggu janji-janji Belanda, tapi siapa sangka ini menjadi penantian tak berujung. Frustasi membuat impian mereka akan Republik Maluku Selatan terus menguat. Anak-anak para ex-tentara Kenil, yaitu generasi kedua yang dibesarkan di barak kini bertumbuh menjadi orang-orang muda yang marah. Mereka punya utopia tentang kampung halaman Maluku yang dikisahkan para orang tua. Langit biru, laut biru, pasir putih, gunung gaga, matahari cerah, tetapi negeri kampung halaman mereka itu masih terjajah. Mereka marah kepada Belanda, marah kepada Indonesia, juga marah kepada orang tua mereka sendiri yang mereka pandang terlalu pasif. Mereka bersimpati dengan gerakan perjuangan militer seperti pembebasan Palestina dan Black Panther, sehingga turut mengadopsi cara-cara radikal supaya suara mereka didengar. Kemudian para pemuda ini melakukan penyerangan terhadap Wisma Duta Besar RI di Wasenar. Hal inilah yang menjadi titik balik. Orang-orang Maluku di Belanda ini mulai bertanya apakah Maluku itu sebenarnya dan sudah tepat ke perjuangan mereka selama ini. Sejak itu, semakin banyak orang Maluku Belanda ini yang pulang ke Maluku dan melihat keadaan di sana. Ternyata realitas Maluku tidaklah seindah bayangan. Kemiskinan dan ketertinggalan di sana membuat mereka menyadari sudah tidak mungkin lagi bagi mereka yang sudah terbiasa dengan kenyamanan hidup di Belanda ini untuk menetap di Maluku, mereka akhirnya memilih menetap di Belanda. Dalam sekejap, orientasi perjuangan orang Maluku di Belanda mengalami perubahan drastis dari politik ke sosial untuk membantu kesejahteraan saudara-saudara Maluku di Belanda maupun di Indonesia. Orang-orang Maluku di Belanda, mereka mempertahankan dan memelihara sebagian aspek identitas kultural Maluku namun pada saat bersamaan, mereka juga menerima identitas kultural Belanda. Mereka bangga untuk menjadi sebagai orang Belanda dan juga sebagai orang Maluku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!